Ketika Nenek Moyang Melayu menjelajah Afrika Barat seribu tahun sebelum Eropa. Saat belajar sejarah dulu, guru kita mungkin sering bercerita tentang kehebatan bangsa Eropa menemukan dunia baru. Mereka membahas petualangan Columbus ke Amerika dan pelayaran Fas Kodagama ke India melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Namun, tahukah Anda bahwa sebelum bangsa Eropa berhasil mencapai Tanjung Harapan, Nenek Moyang Bangsa Melayu sudah menjelajah hingga Afrika? Bahkan sampai ke bagian barat benua itu, seribu tahun sebelumnya. Guru sejarah kita jarang membahas pelayaran bangsa Melayu melintasi Samudera. Kalaupun ada, mungkin hanya disebutkan pelayaran ke Australia atau Madagaskar. Menurut Robert Dick Reed dalam bukunya The Phantom Voyagers, Evidence of Indonesian Settlement in Africa in Ancient Times, yang diterjemahkan menjadi penjelajah bahari. Pengaruh peradaban Nusantara di Afrika, orang-orang Nusantara sudah berlayar ke pesisir Timur Afrika, bahkan hingga ke Afrika Barat. Kesimpulan ini diambil dari bukti-bukti penting dalam kebudayaan Afrika Barat, khususnya di dataran rendah Nigeria. Beberapa bukti tersebut termasuk tanaman pangan, seperti pisang raja dan ubi jalar, serta benda-benda perunggu khas Nusantara. Di Afrika Timur, tepatnya di Zimbabwe saat ini, ditemukan beberapa tempat penambangan emas yang kemungkinan besar diusahakan oleh pengusaha-pengusaha Sriwijaya Nusantara pada abad ke-7 hingga ke-9 Masehi. Penemuan ini menunjukkan bahwa sebelum bangsa Arab dan Eropa menjelajahi Afrika Timur, bangsa Melayu sudah melakukannya terlebih dahulu. Untuk menelusuri kembali perjalanan bangsa Melayu ke Afrika Barat, sebuah ekspedisi yang diinisiasi oleh Philip Beale, seorang marinir dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris, dilakukan pada Agustus 2003 hingga Februari 2004. Pelayaran sejauh 17.000 mil, dari Jakarta ke Akra, Ghana, menggunakan kapal yang didesain seperti perahu yang terpahat pada dinding Candi Borobudur. Keberhasilan pelayaran ini menguatkan keyakinan Robert Dickreid bahwa bangsa Melayu pernah menjelajah hingga ke Afrika Barat dengan menggunakan perahu bercadik seperti yang ada pada dinding Candi Borobudur. Perahu bercadik, seperti yang digambarkan pada relief Candi Borobudur, adalah salah satu bukti kuat kemampuan nenek moyang Melayu dalam teknologi pelayaran. Kapal ini didesain untuk menghadapi ombak besar samudera, menunjukkan betapa ahli nenek moyang kita dalam navigasi laut lepas. Selain bukti arkeologi dan historis, ada juga bukti linguistik yang mendukung teori ini. Beberapa kata dalam bahasa-bahasa di Afrika Barat memiliki kesamaan dengan bahasa Melayu kuno. Ini menunjukkan adanya kontak budaya dan perdagangan antara kedua wilayah tersebut. Misalnya, kata kano, yang berarti perahu dalam bahasa Yoruba, memiliki kemiripan dengan kata kano dalam bahasa Melayu. Budaya pertanian di Afrika juga menunjukkan pengaruh Melayu. Tanaman seperti pisang dan ubi jalar yang tidak asli dari Afrika, diakini dibawa oleh pelaut Melayu. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan perdagangan tidak hanya terbatas pada barang-barang logam dan tekstil, tetapi juga mencakup pertukaran pengetahuan agrikultur. Peran penting yang dimainkan oleh nenek moyang Melayu dalam sejarah maritim dunia seringkali terlupakan atau diabaikan dalam narasi sejarah global. Namun, penemuan-penemuan ini memperkuat pemahaman kita bahwa bangsa Melayu adalah pelaut ulung yang berani menaklukkan samudera luas dan menjalin hubungan lintas benua jauh sebelum bangsa Eropa melakukannya. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya terus menggali dan mempelajari sejarah nenek moyang kita, bukan hanya untuk kebanggaan, tetapi juga untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang kontribusi nenek moyang Melayu dalam peradaban dunia. Meskipun penjelajahan dan perdagangan nenek moyang kita tidak tercatat sebaik penjelajahan bangsa Eropa, bukti-bukti yang ada cukup kuat untuk mengakui bahwa mereka memainkan peran besar dalam sejarah global. Kita sebagai generasi penerus harus berbangga hati dan terus mengapresiasi warisan nenek moyang kita yang luar biasa ini. Mengapresiasi warisan nenek moyang kita bukan hanya berarti mengenang masa lalu, tetapi juga mengambil pelajaran untuk masa kini dan masa depan. Teknologi dan keahlian pelayaran nenek moyang Melayu menunjukkan kemampuan adaptasi dan inovasi yang luar biasa. Hal ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk terus berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan zaman modern. Peninggalan sejarah ini juga mengajarkan kita pentingnya hubungan lintas budaya. Nenek moyang kita tidak hanya berdagang, tetapi juga menjalin hubungan dan membangun jaringan dengan masyarakat di berbagai belahan dunia. Ini menunjukkan bahwa pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan sudah terjadi sejak lama, dan kita bisa belajar dari semangat keterbukaan dan kolaborasi tersebut. Upaya seperti ekspedisi Philip Peel menunjukkan betapa pentingnya penelitian dan eksplorasi untuk mengungkap lebih banyak tentang sejarah kita. Dengan lebih banyak penelitian, mungkin kita bisa menemukan lebih banyak bukti yang menunjukkan pengaruh nenek moyang kita di berbagai belahan dunia. Ini bisa mengubah cara kita memahami sejarah dan kontribusi peradaban Melayu dalam konteks global. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan warisan nenek moyang kita. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti mendukung penelitian sejarah, menjaga situs-situs bersejarah, dan mempromosikan kesadaran akan sejarah kita kepada generasi muda. Dengan begitu, kita tidak hanya menghormati masa lalu, tetapi juga memastikan bahwa warisan nenek moyang kita tetap hidup dan relevan di masa depan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kisah nenek moyang kita yang menjelajah hingga Afrika Barat menunjukkan bahwa kita telah lama menjadi bagian dari jaringan global. Ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki kemampuan dan potensi untuk terus berkontribusi dalam kancah dunia. Mari kejadikan kisah-kisah ini sebagai inspirasi untuk terus maju dan berprestasi, mengharumkan nama bangsa Melayu di mata dunia. Sebagai generasi penerus yang hidup di era modern, kita memiliki akses ke teknologi dan informasi yang lebih maju dibanding nenek moyang kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan kemajuan ini untuk menggali lebih dalam tentang sejarah dan warisan budaya kita. Misalnya, penggunaan teknologi seperti pencitraan satelit dan analisis DNA bisa membantu kita mengungkap lebih banyak tentang jalur pelayaran dan hubungan budaya yang telah terbentuk di masa lalu. Kisah pelayaran nenek moyang kita ke Afrika Barat juga bisa menjadi inspirasi bagi pendidikan. Sekolah-sekolah bisa memasukkan lebih banyak materi tentang sejarah maritim Melayu dalam kurikulum mereka, sehingga generasi muda bisa memahami dan mengapresiasi prestasi nenek moyang mereka. Selain itu, museum dan pusat kebudayaan bisa mengadakan pameran khusus yang menampilkan artef-tefak dan bukti-bukti pelayaran nenek moyang kita. Sehingga, masyarakat umum juga bisa belajar dan merasa bangga akan sejarah mereka. Penghargaan terhadap warisan nenek moyang juga bisa diwujudkan dalam bentuk kegiatan budaya dan pariwisata. Kita bisa mengadakan festival maritim yang menampilkan replika kapal bercadik dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayaran dan budaya laut. Kegiatan ini tidak hanya akan menghidupkan kembali tradisi nenek moyang kita, tetapi juga bisa menjadi daya tarik wisata yang mengundang wisatawan domestik dan mancanegara. Lebih jauh lagi, semangat pelaut nenek moyang kita yang berani menjelajah samudera luas bisa kita terapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Kita bisa mengadopsi semangat inovasi, keberanian, dan kerja keras mereka dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman modern. Dalam dunia bisnis, teknologi, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya, kita bisa belajar dari ketangguhan dan kegigihan nenek moyang kita untuk terus maju dan berprestasi. Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, dan ketidakpastian politik, kita bisa mengambil pelajaran dari semangat kebersamaan dan kerjasama yang telah ditunjukkan nenek moyang kita dalam menjalin hubungan lintas budaya dan perdagangan. Dengan semangat yang sama, kita bisa bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain untuk mencari solusi atas masalah-masalah global dan membangun masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya, menghargai warisan nenek moyang kita adalah tentang mengakui dan mengapresiasi kontribusi mereka dalam membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang. Dengan mengenang dan mempelajari kisah-kisah mereka, kita tidak hanya menghormati masa lalu, tetapi juga menemukan inspirasi untuk masa depan. Mari kita terus menjaga, melestarikan, dan mempromosikan warisan nenek moyang kita, sehingga nama bangsa Melayu akan terus dikenang dan dihormati oleh generasi mendatang di seluruh dunia. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.